Hujan lebat yang mengguyur di sebelah selatan Pantai Timur Australia serta ombak besar dan angin kencang menjadi penyebab banjir kawasan Tasmania, negara bagian paling selatan Australia. Sejak Hamis waktu setempat, banjir di Tasmania telah surut. Kondisi ini memungkinkan bagi warga untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Meski begitu, warga diminta untuk tetap pospada terhadap cuaca ekstrim. Sementara sejak Rabu setempat, warga mempersiapkan kantong-kantong pasir untuk mencegah air masuk ke pemukiman warga. Hingga Kamis, pemerintah setempat mengerahkan helikopter untuk memeriksa sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir di Tasmania. Sebelumnya akibat banjir ini, sekitar 3.000 penduduk di wilayah daratan rendah Laut Cestan sudah dievakuasi. Akibat badai ini, 4 orang tewas, sementara 2 orang dinyatakan hilang.